musik 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 kok seman temi nih? kan ada yang jualan musik jadi 20 ribu emak 5 ribu ini memang habis banyak kalian nggak terasa, jajan tak, tapi habis juga Kecuan matanam bahaya kalau duduk disini kalian dirumah pun, ambil человек habis juga ga? di pana online sekarang udah mudah belanja dirumah tapi belanja rumah gak bisa ngobrol, sini bisa ngobrol, itu dia yang mahal bisa jumpa kawan-kawan ya kan laki-laki itu kan perlu ngobrol, jangan diam-diam ada masalah atau gantung diri kan kan iya kan, maksiat juga itu kok maksiat? gantung diri, oh iya lah dosa besar itu janganlah sambil bunuh diri ya kan itu mungkin karena gak ada keimanan juga dari diri gak ada keimanan kurang gak ada teman juga merasa dia yang paling terbebani iyalah dia nanggung semua kan kenapa orang gila itu banyak laki-laki pada perempuan? karena? karena laki-laki karena laki-laki terbiasa menanggung beban masalahnya itu sendiri karena dia gak terbiasa untuk menceritakan iya pula ya kalau untuk menengok ada bapak-bapak di depan rumah minum kopi sambil menuh itu tandanya dia sedang berpikir sama kayak anak-anak sekarang ini anak-anak laki-laki ini yang ramai sekarang ini kalau gak geng motor ya tawuran itu anak-anak gak berpikir bukan yang terlalu banyak pikir ya itu yang gak pernah pikir gitu itulah dia meminimalisir meminimalisir penggunaan otaknya sebenarnya otaknya udah cukup nih ya kan? gak cukup mungkin mungkin dia gak bisa berpikir gak cukup tapi gak terpakai nah itu dibanyain kayak gitu anggar? anggar jago itu biasanya itu dia mancing aja itulah yang miris di masyarakat kita sekarang ini iya benar tuh pemuda-pemudanya ya buat miris ya iya kita ini hitungannya pemuda gak? masih pemuda lah pemuda itu pemuda meranjak dewasa oke kalau anak-anak itu yang masih ini apa namanya bahasanya bukan dewasa bukan meranjak dewasa maksudnya ABG gitu anak-anak remaja jadi kalau MMA itu tawuran gak itu bang? oh enggak lah itu kan ada arenanya dan dia jenisnya olahraga yang tiga lawan satu itu kan ada bang itu itu kan ya itu tergantung kekuatan dia antar kelompok atau antar geng antar sekolah antar sekolah itu sekolah dimana dulu? semka bang semka 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 binjai semka binjai binjai itu orang binjai salam dari binjai maksudnya jurusannya jurusannya jurusan teknik tekniknya apa? tkj tkj kan gak mungkin dia tawuran bawa komputer kan? iya biasanya itu cpu hacker dia mainnya digital berarti tawurannya tawuran online? kalau biasanya kan kalau anak otomotif tuh bawa nya gear sepeda motor gitu kan anak-anak listri oh anak listri bonyok obeng bawa obeng ya? enggak lah enggak lah enggak bawa bateri? enggak mau kabel aja udah sekalian deket kontakin ya kan enggak 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 kan itu jaman anak udah berkurang lagi enggak zaman mungkin kan sebelum-sebelumnya zaman di jaman kami variety udah enggak 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 begitu enggak tahu sekarang ya mulai mulai lagi ya dan ini tuh udah menjadi apa namanya ya rahasia anak muda sekarang lah tikam karena mereka menganggap oh ini kita membela nama sekolah Pak Tolong gak sama sekali ya kan? Malah citra sekolahnya buruk Karena sekolah dinilai tidak bisa mendidik Itu malah memperburuk keadaan Citra masyarakat kepada orang berpuda Kan Islam itu juga menjaga Dari muda itu kalau bisa kita tumbuh dalam keadaan yang baik Enggak dalam lingkungan yang buruk Karena pemuda sekarang ini adalah calon pemimpin yang akan datang Betul sekali ya, sama seperti tahun 1908 Pemuda-pemuda di zaman itu Selain yang akan memimpin di zaman sekarang Memimpin-pemimpin kita rata-rata kan gak rata-rata sih kebanyakan Ya gak kebanyakan juga sih Beberapanya itu kan dari pemuda-pemuda Bahkan pemimpin kita sekarang ini Itu adalah pemuda pada zaman dulu Pasti Ya lah, sekarang udah tua Sekarang udah tua Berarti kita yang akan memimpin? Iya, betul Tapi bukan kita kan? Kita Kita gak tau disini Oh, kita gak tau Kita sebenarnya itu pemimpin bagi diri kita sendiri Kalau itu udah pasti ya Setiap laki-laki itu ya Pemimpin bagi Wanita Dirinya sendiri Untuk keluarganya Atau Kalau mau dia untuk masyarakatnya Istri Kalau mau lagi lebih tinggi Untuk seluruh rumah Itu mau beristri atau mau beristri Itu belum mantung Undangan gak terkebar Ya, kan di Quran ada itu Arija lu kawamuna ala Nisa Ya, kami kan istri Nisa Nisa itu kan Nisa itu kan Nanti kan Istri kita kan Nisa juga kan? Iya Betul Ya, Mama Antung kan Nisa juga Jadi Nisa itu gimana sebenarnya? Nisa itu kayaknya dia kuat sebelah itu bang Anak-anak tau ya 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 Intinya Pemimpin bagi Dirinya sendiri Keluarganya Keluarga lah ya Betul Kalau dia bisa Di skala lebih besar lagi Organisasi Pekerjaan Atau negara Itu mantap berarti ya Betul Karena cara menghancurkan suatu bangsa itu Gampang Apa ya? Hancurkan itunya Apa ya? Pemuda-pemudanya Agar mereka nanti kelak 10 tahun ke depannya Pada saat tua Gak ada yang Apa namanya 10 tahun kemudian Mereka tidak Tidak bisa Memimpin ya Gak beres Gak beres Karena anak mudanya Udah Hancur Nakoba Karena zaman sekarang Hancurannya Bukan yang pakai Teng-teng gitu ya Atau anak muda Ditembakin Enggak Tapi pemikirannya Peran pemikiran Dirusakan Berita-berita Informasi-informasi Betul Berita-berita Yang disembunyikan Tapi Pemikiran-pemikiran Yang dangkal Sekarang itu Perang itu Perang pemikiran Tapi masih ada Perang ini Ada juga Tapi kan Gak di ekspos Pake gear Itu perang juga ya Iya dong Kalau di Daerah-daerah Banyaknya perang Tauran warga Karena itu kan Gak bagus juga Bahkan kita untuk Menjaga kerukunan masyarakat Itu ya harus Damai Kalau orang dulu Kita dengar dari cerita Kakek-kakek kita Bahwa bapak kita Kalau orang dulu Ada permasalahan Itu ya dibicarakan Dengan baik-baik Dicari solusinya Bukan malahan Menjadi kompor nih Kepala kampungnya Misalnya nih Oh gak bisa nih Ambil parang semua Berkasih tahu Sama pemuda Kita Bantai Gak gitu juga Itu hanya Melukai diri-diri kita sendiri Bahkan Nanti kalau Sebelah Tau-tau Masih saudara dia juga Ini masak Saudara-saudara Bahkan Setelah kejadian itu Gak ada untung Yang ada itu Rugi semua Melukai diri sendiri Melukai diri sendiri Nanti ada yang mati Meninggal Jadi gimana Bersama-sama untung Yaudah Dicari jalan tengahnya Jadi Ada masalah Bewan Kita buat Betul tuh Tinggi lagi tren bro Bion-bion comeback Boleh Tapi kalau itu Masih Mending gitu Jadi itu lebih terasa Tapi jangan Jadikan itu sebagai Apa namanya Ajeng untuk Kan olahraga bang Ya olahraga Tapi kalau bisa Jangan sampai Aku namanya Aneh-aneh lah Jadi gara-gara Dia ikut kok itu Jadi dia merasa Akulah yang paling kuat Semua orang ditantanginya Sombong Sombong Ada orang yang Jalan sedikit Padahal dia cuman Lewat aja Ayo Bayuang Nengok aja salah Nengok aja salah Nengok aja salah Gak boleh mata kita Nengok Diancam Turan abang jawab Mata kau Mata ku ini Ini mata Jadi harus dari Kita lah Sebagai Orang yang sudah Mungkin ada Adik-adik kita Yang lebih muda Daripada kita Nasihati Kadang kita ini Bukan banyaknya Orang yang Berbuat Dosa Tapi banyaknya Orang baik Yang diam Apakah itu benar? Ada dosa Misalkan nih Kita diam aja Berarti dia gak baik dong Berarti dia gak baik dong Kadang diam dia Sebenarnya dia baik Gak baik Gak baik Gak baik Gak baik Kalau dia baik Pasti dia harus ngomong Dia tahu Dia harus ngomong Berarti banyaknya orang baik Sekarang ya Sebenarnya 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 Orang baik Sikit Jadi Kualifikasikan lagi Bagaimana baik Bagaimana 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 Kirain gak baik juga Orang yang diam Karena kan Iman yang paling kecil itu Ya diam Misalkan kita gak bisa nih Untuk Bukan di Berubah Rio Tapi dia Dengan hati Dengan diam Mungkin dia gak bisa Dengan tangan Gak bisa Dia gak punya kekuatan Gak kekuasaan Untuk Bisa Menghindari Suatu maksiat yang terjadi Salah berarti tidak Ya sebenarnya Di dua sisi Ada salahnya Ada benarnya Kadang di Mata manusia Mungkin dia karena Mungkin dia gak punya kekuatan Ya sudah Dia ingkari dalam hatinya Dia tahu Dia dosa Dia ingkari Jadi kalau geng motor itu Gimana Apalagi geng motor Gunanya untuk apa Turing Gak tahu Iya kekuasaan Ini daerah kami bro Karena ada bang Geng motor yang baik Membantu Para Baikers-baikers Ya itu gak apa Kalau misalkan Dia memiliki tujuan Kalau ada bulan mereka Yang jalan Dan bulannya Sampai jumpa Yang berarti gak ada niat yang baik Gak Macem-macem Berarti kan yang motor boleh Tergantung yang bagaimana Kalau dua-dua Kan dia bukan geng motor Biasanya Jadi Biasanya Komunitas Komunitas boleh berarti Biasanya kalau ada geng motor Itu biasanya udah Negatif Negatif Jadi kalau geng motor ini Robin Hood Ada jahat ada baiknya Dia baiknya Apa no idea mencuri untuk Bantu orang miskin Itu Dia menyampurkan yang baik dan benar Gak bisa Batil ya Yang Yang Jatuhnya tetep batil ya Ya tetep Dosa lah Gak dibenarkan Mau dia misalkan Dia mencuri Mencuri di bank Yang merotosan miliar Dibagikannya ke orang miskin Dia gak usah Aku gak perlu Aku cuma butuh pahala Pahala dari mana Harta yang dia berikan Atau orang lain Gak boleh Jadi itu gak termasuk Orang baik Begal 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 apalagi Begal kan lebih Skal kecil ya Begal itu Kalau di dalam Islam itu Apa namanya Kutok otorik Kutok otorik Ada pembahasan yang khusus Di fikir tentang Itu Begal-begal itu Rampau Kalau begel kan khusus Rampau kereta Maksudnya sepeda motor Orang dulu kan juga Gitu Pada zaman nabi Ada orang-orang yang Pemberontai Perompok 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 nih Kalau perompok dia bisa di laut Kapal Perompok Perompok Darat Jadi dia menodongkan senjatanya Untuk meminta harta Turun Tinggal Kami membela Kami bajak Kami bajak semuanya Bahkan kita diperintahkan untuk membela diri Kalau dia begitu Dilawan Karena Kalau kita udah membela diri Itu kita akan mendapatkan pahala syahil Kalau kita Tewas Nah begitu Kalau kita lari Kalau kita lari Kalau kita lari Iya gapapa Itu pilihan Mau kita lari Harta kita Gak bisa kita jaga Kalau kita mau jaga Yaudah Kita Apa namanya Ada perintahnya untuk melawan Berarti Sesuai kemampuan aja Nah sesuai kemampuan Kalau antum yakin antum bisa lawan dua orang nih Gas Gas gitu Tapi kalau antum yakin Ini badannya lu segini nih Lius terakhirlah ya kan Kalau misalkan dia lebih sayang Menyamatkan Napsu Eh maksudnya napsu ini kan badannya Jiwa raga Itu lebih utama ya Betul Menjaga jiwa raga Itu Kalau misalkan Harta bisa dicari ya Iya harta bisa dicari Walaupun terseot-seot gitu Harta bisa dicari Nyawa gak bisa ya Nyawa gak bisa Ya itu tergantung pilihan kita Kembali Tapi kalau kita mau melawan Itu gak ada salahnya Kalau kita mau serahkan juga Gak apa-apa Namanya kita gak sanggup Untuk membialah diri Mungkin mereka pakai senjata tajam Kita gak ada Parang pun gak ada Obey pun gak ada Apakah Dalam tindakan Keuaspadaan Apa kita harus juga Bersenjata tajam juga Nah itu kita kurang tahu Bahaya Jangan ya Jangan-jangan Nanti kita silap Emosi Orang gak ada salah Malah orang kenalin Malah kita yang dosa Iya Jangan lanteng ya Pari aja Lebih aman Jangan lanteng ya Jangan lanteng ya Lanteng aja Loh ini lebar kok Baru belanja kok Minum gak ada Dari tadi Dari tadi Ngunya Anteng nyari Nisa di warung Mana ada Aduh bang Lagi belajar ya bang Kayaknya air minum dari tahun Sekian sampai tahun Dari tahun Dari tahun Dari Iya Ini harusnya gini Ini fermentasi Semakin banyak kuman Semakin banyak Ada fermentasi Kuman itu Semakin baik Buat Gimana Kayaknya ginjalannya Kalau minum ini Bagi Kumannya Goyak-goyak di perut Anaknya Jangan kan ginjal Belum sampai ginjalnya Ini lah Gimana Gak memperhatikan kualitas Jualannya Eh iya Nah segar gitu Gak boleh lanteng Jelek-jelek kan Jualan konanteng Ini karena kalian gak bayar hutang Makanya gak Gak belanja-belanja lagi Kami baru bayar hutang Tapi Proses Gitu Sudah Ini proses Jadi yang baru Prosesnya Ini air terbaik kan Air putih Tapi kok jualnya buruk Air jam-zam Oh air jam-zam Baik Air putih Seperti dia kan Sampungan Udah Apa yang ngejual nih Ini ngejual Makanya itulah Kita selalu menasihatkan Para pemuda-pemuda Di luar sana Apakah ini nikah? Nikah Nikah Tapi kan dengan nikah Loh Ini proses Proses Sama siapa bang? Sama perbuat Sama Nisa ya Nisa perbuat? Iya Maksudnya Maksudnya disini Perempuan Bukan nama orang Oh my god Tunggu pak Bumpus lah bang Oh iya Terea Nah gitu lah Ini ada ya dong Nah gitu lah Pokoknya Nama siapa? Tunggu nampakin keknya Buker 5 tahun ya Oke Cantik deh bang Oke Banyak kali yang dicatat ya Sudah berapa pak? 25 tahun ya Aduh Hari ini ya Hari ini aja sudah 25 tahun ya Terus datang lagi Belum 30, yang penting kalau disini gede nya seperti milik kita sendiri, boleh ngetang kapan aja, bayar kapan aja Piyo, ngomong-ngomongnya baju itu gak mirip ya? Iya nih, baju baru Baju keren kayak gini, ini pakai lengkap ya, gak baju aja Oh iya, serena juga nih, satu setel nih Satu setel nih Bang, keren ya? Iya dong Mbak Isbal ya, mantap aja nih Ini udah setel, ini udah bisa bentuk sholat, aurat tertutup, ini udah sampai segini, gak mungkin tersingkap nih, celengan Jadi yang punya celengan, eh semua punya celengan, walaupun dia kita ruku, sujud gak akan nampak Oke 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 Iya kan? Oke Beli dimana? Bareng beli ya Kayaknya kembali gitu ya Iya Kalian nampak adik ya? Baru buka tadi disana Apa mau jalan kemarin tadi? Atau udah lama beli ya? Anak kan pantang liat-liat kayak gini ya, kan langsung hutang terus Bang hutang dulu ya? Oh iya, karena dia kan baru datang sini, gak tau dia waktu hutang ya kan? Gapapalah Gitu lah Gitu lah Jadi aman-aman aja Gitu masih hutang nih? Betul lah Hutang aja, kenapa lagi jajan? Betul lah Ya namanya kalo gak hutang gak hidup Gak gitu loh Gitu konsipnya bang Emang hidup harus hutang? Ah Kadang harus hutang gitu Gak harus Lebih kita kelaparan daripada hutang Jadi kalo mati? Matilah bareng Kerja dulu Kerja dulu? Kalo kerja dulu gak ada tenaga makan Kalo emang udah gak bisa lagi ya udahlah Mungkin mati lebih baik Mati meninggalkan hutang Ya antum hutang mati juganya Ada nanti ahli warisana Meninggalkan hutang Gak apa-apa Kan ada tertulis Yang berarti nanti antum minta sama ahli warisana Betul Kan anak berharap nanti setelah anak meninggal Yang cocoknya antum wariskan itu ilmu bukan hutang Ilmu Ya ilmu ada juga Hutang ada juga Kalo ada kan ya Kan anak berharap nanti Kalo tiduh antum dengan hutang Pas dengar kabar anak meninggal gitu Ya sudah anak ikhlaskan lah gitu Nah jadi kemeringankan keluarganan juga Kalo yang punya hutang ikhlas Kalo yang dihutangin ikhlas Kalo tidak Uang tetep uang bro Ya ya Akhirat pun tetep hutang bro Rezeki kan banyak Insya Allah nanti terbayar lah ya Kalo masih hidup besok Kalo nanti coba Tinggal ikhlaskan aja ya bang Slow Mudah kita ngomong tapi hati kita sulit Aduh Fuitis sekali ya bang nih Hmm Baiknya dia Banyak orang mau nggak aku ikhlas Aku ikhlas Aku ikhlas Aku ikhlas Kalo dia pasti ngapa kamu ngomong kayak gitu Aduh